Terpilih Gibran Raka Buming Raka memantau langsung uji coba program makan siang gratis SDN Kelampis Ngasem 3 Surabaya Jawa Timur. Wakil Presiden Terpilih Gibran Raka Buming Raka meninjau proses uji coba program makan siang gratis untuk seluruh murid sekolah dasar Kelampis Ngasem 3 Surabaya Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Gibran didampingi wali kota Surabaya Eri Cahyadi, mantan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Kofi Fah Indar Parawansa, serta Emil Dardak. Gibran mengklaim program sudah berjalan baik, menciptakan multiplayer event dengan sejumlah pihak yang terlibat. 15 ribu kemarin, ya saya kan sudah bilang setiap kota pasti bervariasi. Kemarin 14 ribu, 15 ribu dengan menu, lauknya tadi apa? Ayam, 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 saus manis, ayam, ada sayur, ada melon, nasi, ada susu. Jadi komposisinya yang ideal memang seperti itu. Anggarannya dari mana sih mas, CSR atau mas? Ini CSR, ya dari bujik. Hal senada disampaikan oleh wali kota Surabaya bahwa dengan anggaran hanya 15 ribu rupiah per anak, bisa mendapatkan menu makan siang yang bergizi. Yang kedua, makanan yang disampaikan oleh teman-teman kota tadi, itu ada menu-menu yang disitu ada kandungan gisinya. Yang mengeluarkan adalah dinas kesehatan. Jadi ini sekaligus mengurangi gisi buruk, stunting, saya kata-kata bakan jajah. Yang ketiga, di sekolah ini ada pemilahan sampah di setiap sekolah. Jadi ada organik dan organik. Jadi ketika ada sampah plastik, maka sampah itu akan berbagi ke anak-anak. Akan kita berikan ke bank sampah, bank sampah akan dijual, maka uang yang dari hasil plastik tadi masuk ke anak yang makan tadi. Harga setiap paket makanan di program Makan Siang Gratis ini bervariasi. Sementara untuk kota Surabaya, mendapat budget sekitar 15 ribu rupiah per paketnya. Dari Surabaya, Yuda Prawira, INews, Melaporkan. Dari Surabaya, Yuda Prawira, INews, Melaporkan.